Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat cara melakukan reseed Dan mengatasi lupa password mail.kemenar.go.id Langsung saja kita perhatikan caranya Ada pun langkah singkatnya Teman-teman bisa dilihat disini Yang pertama kita akses atau kunjungi alamat https.sso.kemenar.go.id Silahkan nanti masukkan username Atau nip dan password Biasanya untuk login Ke absen pusaka atau Simpok 5 Coba kita akses alamat tadi Teman-teman disini Sudah kami akses alamatnya Untuk username atau nip dan password Silahkan gunakan password Untuk login ke Absen pusaka atau Simpok 5 Tinggal klik login teman-teman Jika berhasil login Maka akan muncul tampilan Dashboard seperti ini Untuk melakukan ubah password email Tadi kita pilih menu Ubah password email Bagian bawah teman-teman Oke disini Muncul pilihan Atau isian Password baru Dan kompirmasi Password baru Untuk nama email Disini teman-teman Tidak bisa diubah Biasanya Diawali dengan Nip Pegawai Peserta Domain Kemendak.go.id Yang bisa diubah Cuma password Saja teman-teman Untuk Keterangan password Disini teman-teman Jika tidak salah Minimal 8 karakter Jika tidak salah teman-teman Silahkan diisi saja Passwordnya Jika bisa di kirim request Artinya Kaedah Pembuatan Pengisian passwordnya Sudah tepat teman-teman Coba saja Nanti diisi Sembarang saja Tengah lebih dahulu Coba kita lakukan isi Passwordnya teman-teman Disini sudah kami isi Teman-teman Password baru Dan kompirmasi Password baru Ini sama teman-teman Isinya Tinggal klik Kirim request Jika Berhasil Akan ada Muncul informasi Atau notifikasi Seperti ini Permintaan Telah disampaikan Data akan di update Setiap jam Anda dapat Mencoba login Dengan password baru Satu jam Dari sekarang Jadi kita Bisa Mencoba login Setelah satu jam Dari Kita melakukan Reset password Tadi teman-teman Seakan nanti dicoba Apakah sudah bisa Masuk dengan password Yang baru Setelah satu jam Oke Sekarang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Semoga ada anfaatnya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih